Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Manusia paling mulia Muhammad SAW Memiliki banyak kisah teladan Yang tak akan habis untuk diceritakan Dan tak pernah membosankan Ketika kita mendengarnya Kesabaran, kelembutan, serta ketulusan hati Membuat sosok pembaharahmat bagi seluruh alam itu Bukan hanya dicintai oleh umatnya Bukan seluruh makhluk Allah SWT Namun sebagai umat Rasulullah SAW Pernahkah kalian mendengar Kisah beliau yang mampu menggoncangkan langit Karena tangisannya? Jika belum, tonton terus video ini hingga akhir Agar tidak sesat Salah satu hikmah diutusnya Rasulullah SAW Ke atas bumi ini Adalah menjadi role model Bagi seluruh umat manusia Dari orang tua, kaulah muda Sampai anak kecil sekalipun Bisa mencontohi budi pekerti yang ada Pada Rasulullah SAW Bagaimana tidak dalam sejarah kehidupannya Sejak kecil beliau sudah mencontohkan Kesempurnaan ahlak dan adab Sangking sempurnanya Ali bin Abi Talib pernah berkata Setiap orang yang melihat Rasulullah SAW Pasti akan mengucapkan Aku tak pernah melihat manusia sepertinya Baik sebelum maupun sesudahnya Dan kalimat maupun ungkapan baik Tentang Rasulullah SAW Terus digaungkan hingga saat ini Entah orang itu muslim maupun non muslim Seperti pernyataan seorang kritikus asal Irlandia Bernama George Bernard Shaw Yang mengatakan Aku sudah membaca kehidupan Rasul Islam berkali-kali Dan aku tidak menemukan kekurangan Secuali hanya ahlak-ahlak luhur yang sesungguhnya Dan aku berharap Islam menjadi jalan bagi dunia Seandainya Muhammad masih hidup Dan menjadi pemimpin dunia Pastilah dia mampu menyelesaikan berbagai masalah Yang menjamin perdamaian Serta kebahagiaan Sebagaimana harapan seluruh umat manusia Tentu Pencapaian yang diperoleh Rasulullah SAW Berupakan buah kesabaran dari banyaknya ujian Dan cobaan yang dilalui Saat menyebarkan agama Islam Dan atas dasar itulah Sosok Rasulullah SAW Berbeda dengan utusan-utusan Allah sebelumnya Dalam buku Saring sebelum sharing Karangan Nerdi Syahos Dituliskan Ada beberapa alasan Mengapa Rasulullah SAW Begitu istimewa Dan lebih dicintai Allah Dari Nabi dan Rasul sebelumnya Alasan pertama Karena ahlaknya Pasalnya Setelah Rasulullah SAW Mofat Seketika itu pula Kota Madinah menjadi bising Dengan tangisan para pengikut beliau Bahkan Suara tangis umat Islam di masa itu Didengar oleh seorang Arab Badui Yang berada di luar Madinah Karena penasaran Ia pun datang ke Madinah Dan menemui Umar bin Khattab Dan Bilal bin Rabat Lalu bertanya mengenai ahlak Rasulullah SAW Namun kedua sahabat Nabi itu hanya terisak Dan tak bisa menjawab Ia yang masih penasaran Kemudian pergi Menemui ahli bin Abi Talib Dan menanyakan hal serupa Wahai Ali Ceritakan padaku Bagaimana ahlak Muhammad SAW Dengan lingangan air mata Ali kembali bertanya Bisakah kau menceritakan keindahan dunia ini Arab Badui itu pun menjawab Bagaimana mungkin Aku dapat menceritakan segala keindahan dunia ini Sontak saja Ali tiba-tiba berkata Engkau tak sanggup menceritakan keindahan dunia Padahal Allah telah berfirman Bahwa dunia kecil Dan tempat bersendagurau Tapi aku tak dapat menceritakan ahlak kekasih Allah Sebab Allah SWT Telah berfirman bahwa sungguh Nabi Muhammad SAW Memiliki budi pekerti yang agung Mendengar penjelasan ahli Sang Badui itu pun tertegun Selain ahlaknya Sang penulis yang akrab Disapagus Nadir Juga menuliskan Bahwa alasan lain Kenapa Rasulullah Dicintai Allah Dan berbeda dengan utusan-utusan Sebelumnya Karena beliau Adalah nabi terakhir Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku Seperti seseorang yang membangun suatu rumah Lalu dia memperindahnya Namun menyisakan satu lubang Seukuran batu bata yang belum terpasang Kemudian manusia mengelilinginya Dan mereka terkagum-kagum Pada bangunan tersebut sambil berkata Seandainya Ada orang yang meletakkan batu di lubang itu Sungguh Keindahannya sudah sempurna Rasulullah kemudian berkata Maka akulah Orang yang menutup lubang itu Hadis Riwayat Bukhari Dua faktor kenapa Rasulullah SAW Begitu dicintai Allah SWT tadi Juga menjadi alasan Kenapa kita sebagai umat muslim Yang tak hidup sezaman Dan tak pernah melihat wajah Rasulullah Akan tetapi Ungkapan cinta seperti itu Sangat disukai oleh Rasulullah Bahkan mampu membuat para penghuni langit Lupa dengan bacaan tasbihnya Kondisi tersebut Diceritakan dalam buku 30 cerita teladan islami Pernah suatu waktu Saat Rasulullah SAW Sedang khusyuk bertawaf di Ka'bah Beliau mendengar seseorang yang berada di depannya Mengucapkan zikir Ya Karim Ya Karim Rasulullah pun kemudian menirukan Dengan mengatakan hal yang sama Awalnya orang itu merasa biasa-biasa saja Dan terus melanjutkan mengelilingi Ka'bah dengan zikirnya Akan tetapi Rasulullah SAW juga terus berkata Ya Karim Ya Karim Sambil mengikuti orang tersebut Dari belakang Berasa seperti diolok-olok Orang itu lantas menulai ke arah Rasulullah Namun saat bertetapan dengan beliau Ya terkagum-kagum Karena melihat wajah yang tampan Putih Serta berseri-seri Dan belum pernah dikenalnya Dari sinilah Percakapan yang penuh suka duka dimulai Orang itu lalu berkata Wahai pemuda tampan Apakah engkau memang sengaja mengelok-ngelokku Karena aku ini adalah seorang Arab badui Hmm Kalau lah bukan karena ketampananmu Sudah pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad SAW Mendengar perkataan orang badui itu Rasulullah tersenyum lalu bertanya Tidakkah engkau mengenali kekasihmu Wahai orang Arab Ya aku belum mengenalnya Jawab orang itu Jadi bagaimana Kau beriman kepadanya Si Arab badui menjawab Saya percaya dengan sebenar-benarnya Atas risalah kenabiannya Sekalipun saya belum pernah melihat Ataupun bertemu dengannya Merasa terharu dengan pengakuan itu Rasulullah kemudian berkata Wahai orang Arab Ketahuilah Aku ini adalah nabimu di dunia Dan penolongmu nanti di akhirat Kau menyangka Sosok yang ia sanjung-sanjung Ada di hadapannya Yang kembali memperjelas dan bertanya Benarkah Tuhan Ini Nabi Muhammad SAW Ya jawab beliau Sontak saja Dia melompat ke arah Nabi Lalu tunduk untuk mencium kedua kaki beliau Melihat sikap si Arab badui Rasulullah menarik tubuh orang itu Agar berdiri Setelah berkata Wahai orang Arab Janganlah berbuat demikian Perbuatan seperti itu Biasanya dilakukan oleh Hamba sahaya Kepada majikannya Ketahuilah Allah mengutusku Bukan untuk menjadi seorang Yang haus akan penghormatan Dan diagungkan Melainkan demi membawa petunjuk kepada umat manusia Namun di tengah-tengah Percakapan Rasulullah dan Arab badui Tiba-tiba saja Jibril datang membawa kabar dari langit Dan berkata kepada Rasulullah Ya Muhammad Tuhan mengucapkan salam kepadamu Dan berfirman Katakanlah kepada orang Arab itu Agar dia tak terpesona dengan belas kasih Allah Ketahuilah Bahwa Allah akan menghisapnya Di padang masyar nanti Akan menimbang semua amalannya Baik yang kecil Maupun yang besar Setelah menyampaikan kabar tersebut Jibril kembali ke langit Berasa tak terima dengan kabar yang dibawa oleh Jibril Arab badui itu protes Dan berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Demi keagungan serta kemuliaan Arab semesta Allah Jika Allah membuat perhitungan atas amalan hamba Maka hamba pun akan membuat perhitungan kepadanya Rasulullah yang heran lalu bertanya Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah Dengan badan yang gemetar si Arab badui berkata Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosaku Maka hamba akan menuntut betapa luas ampunannya Jika Allah memperhitungkan kemaksiatanku Maka hamba akan memperhitungkan betapa besar kasih sayangnya Jika Allah memperhitungkan kekikiran hamba Maka aku akan memperhitungkan kedermawanannya Bukankah aku sudah mencintaimu dan mentaati segala yang diperintahkan Allah Mendengar ucapan laki-laki badui itu Tanpa sadar Rasulullah meneteskan air mata Karena perkataan Arab badui memang benar adanya Air mata beliau yang mulai membasahi kedua pipinya Membuat Jibril segera turun dari langit menemui Rasulullah Dan berkata Ya Muhammad Berhentilah engkau menangis Sesungguhnya karena tangismu Menjaga arsyul lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya Karena langit bergoncang Katakan kepada temanmu itu Bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya Juga tak akan memperhitungkan kemaksiatannya Allah sudah mengampuni semua kesalahannya Dan ia akan menjadi temanmu di syurga nanti Kisah barusan merupakan isyarat yang akan menambah Kecintaan kepada Rasulullah SAW Sekalipun kita tak pernah melihat dan memandang wajah beliau Sekaligus menguatkan keyakinan seorang muslim Jika kasih sayang serta ampunan Allah Lebih besar dari apa yang kita pikirkan Sahabat beriman Bagaimana pendapat kalian Jika ada seorang muslim yang tak mencintai Rasulullah SAW Allahu'alam bisawak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh